Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah, materi pendalaman bioteknologi konvensional, dibalik pembuatan nata de coco. Sobat Biota tau kan, apa itu nata de coco? Biasanya sering dimasukkan ke dalam es campur ya. Nata de coco selain enak juga termasuk makanan yang menyehatkan, terutama pada saluran pencernaan. Nata de coco pertama kali ditemukan di Filipina Sob, awalnya secara tidak sengaja, jadi di suatu pabrik bahan atau kain, itu mengharuskan kainnya itu dibilas menggunakan asam dari ekstrak nanas. Kemudian air dari hasil bilasan itu dibiarkan saja Sob, terus lama-kelamaan dengan sendirinya terbentuk lapisan jeli. Nah pas dicoba, ternyata rasanya enak, maka terbentuklah nata de pina Sob. Yang dimana artinya, suatu yang mengambang dari ekstrak nanas. Nah terus setelah itu, karena menjadi tren, si nata de pina ini lama-kelamaan menjadi susah dicari Sob. Karena kan nanas itu buah musiman ya. Lalu digantilah nanas ini dengan bahan yang lain, yaitu air kelapa. Maka muncullah nata de coco Sob. Nah Sob, nata de coco ini merupakan produk dari bioteknologi konvensional. Karena di dalam prosesnya itu terjadi fermentasi dan melibatkan mikroorganisme Sob. Terus bagaimana sih proses pembuatan dari nata de coco ini? Mari kita pelajari. Cara pembuatan nata de coco yaitu dimulai dengan menyaring air kelapa dengan kain Sob. Kenapa harus disaring? Karena ini untuk memisahkan serabut atau batok kelapa yang terbawa ke dalam airnya ya. Jadi air kelapanya itu harus benar-benar bersih Sob. Nah setelah disaring dan bersih, air kelapa akan direbus. Perebusan ini dimaksudkan untuk membunuh bakteri dan juga jamur Sob. Yang dimana nantinya itu dapat mengkontaminasi proses fermentasinya. Nah saat perebusan ini bisa ditambahkan dengan bahan-bahan diantara lain seperti asam asetat glasial, nitrogen, dan juga gula. Nah setelah dicampurkan semuanya dan telah mendidih, kemudian apinya dimatikan serta air kelapanya dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, air kelapa yang ada di dalam wadah pastikan suhunya hanya sekitar 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Jadi suhunya tunggu ya, hingga agak dingin. Nah baru setelah itu kita bisa masukkan kultur bakteri ke dalam wadah tersebut. Nah kenapa harus ditunggu sampai dingin dulu? Karena supaya kultur bakteri ini saat dimasukkan ke dalam air kelapanya itu tidak mati Sob. Kemudian setelah kultur bakteri dimasukkan, lalu kita tutup menggunakan kertas. Lah kenapa harus menggunakan kertas? Ini karena jenis bakteri dari pembuat Nata de Koko itu memerlukan oksigen untuk hidupnya. Intinya supaya oksigen bisa masuk ke dalam wadah ya. Intinya kenapa menggunakan kertas supaya oksigen itu bisa masuk ke dalam wadah. Nah setelah ditutup, kita fermentasi atau diamkan air kelapa ini selama 7-14 hari Sob. Kemudian tanda fermentasi sudah selesai itu adalah di mana saat air kelapa itu sudah berubah menjadi lapisan atau lembaran-lembaran. Nah lembaran-lembaran tersebut biasanya berwarna putih Sob. Kemudian Sob, tahap berikutnya adalah lapisan-lapisan jeli atau lapisan Nata de Koko itu harus direbus kembali. Yang dimana tujuannya untuk membuang sisa-sisa bahan seperti asam asetat serta sumber nitrogen dan juga untuk membunuh bakteri-bakterinya. Jadi Nata de Koko yang kita makan itu dalam keadaan bersih dan juga steril. Nah setelah bersih dan steril, Nata de Koko ini bisa kita potong-potong atau diolah untuk dijadikan manisan ataupun es buah Sob. Nah jadi itu ya proses dari pembuatan Nata de Koko. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video materi lainnya. See you next video Sob. Terima kasih.